Berderak Saat Zuawan melangkah ke ngarai, dia bisa mendengar suara tulang retak di bawah kakinya. Itu adalah suara tulang retak karena diinjak. Suaranya jelas, merdu, dan enak didengar. Suaranya samar-samar bergema di dalam ngarai, dan banyak gema aneh terdengar. Wow, banyak sekali tulangnya. Guru, Sik Siong, aku sangat takut. Setelah Dokyo melangkah ke ngarai, ia menyadari bahwa yang ada di bawah kakinya bukanlah lumpur, melainkan tulang-tulang. Ia begitu takut hingga mulai menangis. Daokong mengetuk kepala Dokyo dan berkata, Mengapa kamu menangis? Kau tidak perlu takut jika aku ada di dekatmu. Jika terjadi sesuatu, aku akan mengurusnya untukmu. Ikuti aku dengan saksama. Dokyo menyeka ingusnya dan terisak. Terima kasih, Sik Siong. Daokong, lumayan. Biasanya, aku melihatmu selalu menindas Dao Jing. Sekarang, di saat kritis, kau masih bisa mengucapkan kata-kata yang menyentuh seperti ini. Goda Zuo Wen. Apa maksudmu dengan menyentuh hatiku? Saya tidak khawatir tentang Dokyo. Aku hanya khawatir dengan kesenanganku di masa mendatang. Jika Dokyo mati, aku tak akan punya teman bermain di Sekte Hong. Itu sangat membosankan. Daokong sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia segera membantah. He he, aku tahu, aku tahu. Daokong, kau paling tahu Dokyo. Pendeta Tao yang lusuh itu tertawa. Daokong mendengus, memalingkan kepalanya, dan tidak berbicara lagi. Zuo Wen, berhati-hatilah. Berusahalah semaksimal mungkin untuk melindungi Daokong dan Dokyo. Aku akan memimpin jalan. Tatapan Pendeta Tao yang lusuh itu tiba-tiba berubah serius. Dia berjalan melewati Zuo Wen dan berjalan ke depan. Suaranya rendah dan serius. Ekspresi Zuo Wen berubah serius. Ki sejati Taois yang jorok itu jauh lebih kuat darinya, dan pandangannya jauh lebih luas darinya. Jika dia tiba-tiba mengatakan itu, kemungkinan besar dia telah menemukan sesuatu di ngarai itu. Zuo Wen tidak memaksakan diri. Pendeta Tao yang lusuh itu memiliki kelebihan bawaan di tempat seperti Pulau Raja Jahat. Zuo Wen mengaktifkan kebenaran agung di tubuhnya. Bola kiemas muncul dari tubuhnya dan menyelimuti dirinya, Daokong, dan Dokyo. Kalian, tunggu aku di sini. Pendeta Tao yang jorok itu tiba-tiba berteriak. Kemudian, dia melangkah maju dan energi kebenaran yang besar di sekelilingnya mengalir keluar seperti lautan yang luas. Wih! Tak lama kemudian, Pendeta Tao yang lusuh itu tiba di bagian terdalam ngarai. Zuo Wen dengan kuat melindungi Daokong dan Dokyo saat dia menatap bagian terdalam ngarai. Penglihatannya tidak sebagus Pendeta Tao lusuh itu, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang sangat kuat tersembunyi di bagian terdalam ngarai itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama setelah Pendeta Tao lusuh itu pergi, ledakan yang mengguncang bumi datang dari bagian terdalam ngarai. Kemudian, Zuo Wen merasakan ngarai di sekitarnya bergetar hebat, seolah-olah kerak bumi akan meledak. Apa yang terjadi? Saya sangat takut. Dokyo gemetar ketakutan dan menangis semakin keras. Daokong juga tampak ketakutan. Namun, ia menahannya dan tidak menangis. Sebaliknya, ia berdiri di depan Dokyo untuk melindunginya. Tidak lama setelah getaran dahsyat itu, Zuo Wen menyadari adanya cahaya kemasan yang melonjak ribuan meter di depan ngarai. Itu adalah cahaya kebenaran agung. Cahaya ini terlalu kuat, cahaya itu menyebar ke segala arah seperti riak air. Lalu seluruh ngarai bermandikan cahaya kemasan. Kegelapan telah lama menghilang dan ngarai itu kembali terang-benderang seperti siang hari. Di tengah cahaya kemasan yang menyala-nyala itu, ada sosok yang tidak terlalu tinggi. Itu pendeta Tao yang lusuh. Zuo Wen tampak serius. Ia kagum dengan kultifasi sutra universal langit dan bumi yang dilakukan pendeta Tao yang lusuh itu. Dia tidak tahu seberapa besar ngarai ini, tetapi di bawah cahaya terang, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Seluruh ngarai itu lebarnya puluhan ribu mil. Ngarai yang begitu besar sekarang dipenuhi dengan energi kebenaran yang luas. Jelaslah bahwa kultifasi kebenaran agung dari pendeta Tao yang lusuh itu tidak terduga. Di bawah penerangan kebenaran agung, Zuo Wen akhirnya melihat makhluk besar di bagian terdalam ngarai. Itu adalah roh iblis yang tingginya lebih dari sepuluh kaki. Roh jahat itu tampak seperti roh jahat. Ia memiliki tanduk setinggi tiga kaki dan matanya berwarna merah. Ia mengeluarkan suara yang lebih menggelegar daripada guntur. Ini adalah pertama kalinya Zuo Wen melihat roh jahat seperti itu. Semenjak dia mengolah kebenaran agung, dia dapat melihat roh-roh jahat dalam kegelapan. Dia tahu bahwa sebagian besar roh jahat itu tingginya hanya tiga kaki dan kekuatannya pas-pasan. Namun, jumlah mereka banyak. Sejak Zuo Wen memasuki seratus wilayah luar, sebagian besar roh iblis yang ditemuinya dalam kegelapan bersikap seperti ini. Zuo Wen menyebut mereka roh iblis biasa. Ada berbagai tingkatan kultifator, dan roh-roh jahat juga ada secara alami. Meskipun Zuo Wen belum pernah melihat roh jahat yang lebih kuat dari roh jahat biasa, dia tahu bahwa pasti ada keberadaan seperti itu. Namun, roh jahat yang lebih kuat ini sangat langka dan tidak mudah ditemui di tempat biasa. Pulau Raja Jahat adalah sebuah contoh. Di middle ground, sebagian besar kultifator tahu bahwa Pulau Raja Jahat adalah surga bagi roh-roh jahat. Ada roh-roh jahat yang lebih kuat dari dunia luar. Roh jahat terkuat disebut Raja Jahat. Itulah asal-muasal Pulau Raja Jahat. Mungkinkah roh jahat ini adalah Raja Jahat? Zuo Wen menatap roh iblis raksasa itu dengan ketakutan di matanya. Roh jahat ini jauh lebih kuat daripada roh jahat biasa. Bahkan Zuo Wen akan kesulitan menghadapi roh jahat seperti itu. Namun, adegan berikutnya membuat Zuo Wen tercengang. Pendeta Tao yang jorok itu melayang di udara dengan bantuan kebenaran agung. Ia menatap roh jahat itu dan berkata, Iblis, menyerahlah sekarang dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Sial, apakah kamu harus bersikap sok seperti itu? Ini roh jahat. Apa yang tersisa? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Mengaum. Mata merah roh iblis itu menatap dingin ke arah pendeta Tao yang jorok itu. Kemudian, tiba-tiba ia melompat dan menyerang pendeta Tao yang jorok itu tanpa peringatan apapun. Pendeta Tao yang ceroboh itu tidak panik. Dia menekan tangan kanannya ke bawah dan kebenaran agung membentuk telapak tangan besar di bawah kendalinya. Ada bola petir emas yang sangat dahsyat di tengah telapak tangan besar itu. Bola itu dibentuk oleh kebenaran agung. Iblis, tampaknya kau ingin melawanku. Baiklah, aku mungkin berbelas kasih, tetapi jangan salahkan aku karena bersikap kejam karena kau begitu sombong. Pendeta Tao yang jorok itu berpura-pura sok lagi. Kemudian, dia menekan tangan kanannya ke bawah dengan tenang. Telapak tangan besar itu jatuh seperti gunung. Mengaum. Mengaum. Roh iblis raksasa itu ditekan oleh telapak tangan emas besar dalam sekejap mata. Ia mengeluarkan teriakan melengking. Saat petir emas di telapak tangan bersentuhan dengan roh jahat, petir itu terbagi menjadi benang-benang listrik yang tak terhitung jumlahnya dan melilit roh jahat itu menimbulkan suara-suara berderak aneh. Wah. Ketika penampakan iblis raksasa itu jatuh ke tanah, Zuo Wen melihat bahwa separuh bagian bawah tubuh penampakan iblis itu telah hancur total. Hanya separuh bagian atas tubuhnya yang tersisa dan juga penuh dengan lubang. Sangat kuat. Mata Zuo Wen penuh dengan keseriusan. 3822 Dao Wen, Dao Kong, Do Kyo, kalian bertiga cepatlah kemari. Master Tao yang kumu itu buru-buru memanggil Zuo Wen dan dua orang lainnya. Zuo Wen membawa Dao Kong dan Do Kyo ke depan Master Tao yang kumu. Master Tao yang kumu itu berpose yang menurutnya sangat keren dan berkata dengan sok, bukankah aku tadi luar biasa dan tak terkalahkan. Aduh. Zuo Wen terdiam saat melihat guru Tao yang lusuh. Orang ini semakin tidak pernah puas. Mengapa dia tidak sadar kalau lelaki tua ini dulu begitu sok penting? Dao Kong dan Dao Jing, di sisi lain, dengan cepat bertepuk tangan dan memuji guru mereka dengan segala macam hal yang klise, seperti kemampuannya yang luar biasa dan kekuatan Dharma yang tak terbatas. Kata-kata Dao Kong dan Do Kyo sangat menyenangkan bagi Master Tao yang lusuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Dia memperhatikan Zuo Wen memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Dao Wen, ada apa dengan ekspresi itu? Tidakkah kau lihat bahwa aku tadi tak terkalahkan? Ayo, katakan sesuatu yang baik padaku dan berikan aku semangat. Zuo Wen terdiam. Apakah lelaki tua ini sudah selesai? Yang dia lakukan hanyalah mengalahkan roh jahat. Mengapa dia bersikap seolah-olah dia yang terbaik di dunia? Dia benar-benar tidak tahan dengan lelaki tua ini. Uh, tidak apa-apa. Zuo Wen berpikir sejenak dan mengucapkan kalimat seperti itu. Guru Tao yang lusuh itu tidak mau menyerah dan terus mendesak Zuo Wen agar mengatakan lebih banyak hal baik. Zuo Wen tidak punya pilihan lain selain mengucapkan beberapa pujian palsu untuk membujuk guru Tao tua itu. Dao Wen, aku ingat kamu hanya membentuk sepertiga pola Tao terakhir kali. Roh jahat ini cukup kuat. Jika kamu memurnikan roh jahat ini, kamu akan dapat membentuk pola Tao pertama. Guru Tao yang lusuh menatap Zuo Wen dengan serius dan menunjuk ke arah roh jahat yang berada di ambang kematian. Zuo Wen tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa guru Tao yang lusuh tidak segera membunuh roh jahat itu adalah untuk meninggalkannya untuknya. Terima kasih, pemimpin sekte, kata Zuo Wen tulus. Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Kita semua berada di pihak yang sama. Cepat perbaiki, kata Master Tao yang kumu itu. Zuo Wen menganggup dan duduk bersila di samping roh jahat itu. Dia mengaktifkan kebenaran luar biasa di tubuhnya dan mengubahnya menjadi kilat emas tajam yang melesat ke arah roh jahat itu. Roh jahat ini sangat kuat. Pada puncaknya, Zuo Wen jelas bukan tandingannya. Tetapi sekarang, ia berada di ambang kematian dan dengan mudah disempurnakan oleh petir emas Zuo Wen. Zuo Wen merasakan bahwa kebenaran agung dalam tubuhnya tumbuh dengan cepat dan kuat. Dalam sekejap, kebenaran itu telah menembus batasnya. Zuo Wen mengerutu saat ia mulai memampatkan energi kebenaran yang semakin kuat. Di dalam tubuhnya, sebuah kata emas yang patah terbang keluar. Itu adalah bentuk embryo dari pola Tao. Setelah energi alam dipadatkan menjadi titik emas, ia terbang ke bagian pola Tao yang hilang dan terus menggambar goresan di belakang pola Tao. Setelah sekitar 10 nafas, pola Tao sepenuhnya ditarik dan dikembalikan ke tubuh Zuo Wen. Zuo Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah pola Tao memasuki tubuhnya, meskipun kuantitas kebenaran dalam tubuhnya tidak berubah, kualitasnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Terus terang saja, serangan energi kebenaran luar biasa milik Zuo Wen lebih dari 100 kali lebih kuat daripada serangan sebelumnya. Ini adalah hasil dari perubahan kualitatif. Tidak buruk, bakatmu memang mengerikan. Hanya dengan menyerap roh jahat tingkat prajurit, kau telah membentuk pola Tao pertama. Master Tao yang lusuh itu menatap Zuo Wen dengan penuh persetujuan. Roh jahat tingkat prajurit, tanya Zuo Wen penasaran. Sepertinya kamu tidak begitu jelas tentang tingkat roh jahat. Master Tao yang lusuh memandang Zuo Wen dengan aneh. Zuo Wen tertawa malu. Dia tidak punya pilihan selain menjelaskan bahwa dia baru saja naik dari alam bawah dan tidak tahu apa-apa tentang roh jahat. Guru Tao yang lusuh tidak meragukannya dan dengan sabar menjelaskan kepada Zuo Wen tentang roh jahat. Sama seperti adanya perbedaan kekuatan di antara para kultifator, ada juga perbedaan kekuatan roh-roh jahat ilusi. Saat ini, ada sembilan roh jahat yang diketahui di hundred domains. Mereka adalah Lin, Soldier, Dou, Z, Jie, Zen, Lai, Qian, dan Xing. Mereka diurutkan dari yang lemah hingga yang kuat. Roh jahat tingkat prajurit merupakan tingkat kedua dari sembilan tingkat. Roh-roh jahat tingkat Lin adalah yang terlemah dan juga paling banyak jumlahnya. Mereka dapat terlihat di mana-mana pada malam seratus domain. Di sisi lain, roh iblis level dekat dan di atasnya jumlahnya jauh lebih sedikit. Mereka hanya akan muncul di tempat-tempat tertentu, dan pulau raja jahat adalah salah satu tempat tersebut. Tentu saja, wilayah seratus alam luar sangat luas. Tempat-tempat seperti pulau raja jahat dapat dikatakan sebanyak bulu angsa. Biasanya, jika roh jahat setingkat prajurit atau lebih tinggi muncul, tempat itu akan dianggap lebih berbahaya. Jadi, roh jahat tingkat prajurit di Ngarai itu adalah raja jahat dari pulau raja jahat. Tanya Zua Wen. Sang Master Tao yang kumuh menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan serius, raja jahat itu sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari yang kau kira. Roh jahat tingkat prajurit ini seharusnya menjadi bawahan raja jahat dan harus berada di bawah komandonya. Kalau tidak, setelah kamu memurnikan roh jahat ini, kabut hitam di sekitar pulau raja jahat seharusnya sudah menghilang. Karena awan hitam ini terbentuk karena kekuatan raja jahat. Selama kabut hitam itu tidak menghilang, itu artinya raja jahat masih hidup dan sehat. Ekspresi Zua Wen tidak terlihat baik. Tampaknya raja jahat setidaknya adalah roh jahat tingkat prajurit. Aku punya firasat bahwa raja jahat bukan hanya roh jahat tingkat prajurit. Dia mungkin bahkan lebih kuat. Untungnya, tujuan kami datang ke pulau raja jahat bukanlah untuk mengalahkan raja jahat, tetapi untuk mengeluarkan hewan peliharaan jantan dari Great Music Bar. Wajah Master Tao yang kumuh itu sangat serius. Ia melanjutkan dengan serius, mari kita terus maju. Namun, kita harus berhati-hati. Semakin dalam kita masuk, semakin berbahaya. Kelompok yang berempat itu melintasi ngarai yang besar. Setelah roh jahat tingkat prajurit dihancurkan, jumlah roh jahat di ngarai meningkat pesat. Sebagian besar dari mereka adalah roh jahat tingkat dekat. Awalnya, karena roh-roh jahat tingkat prajurit menjaga tempat ini, tempat ini adalah wilayah eksklusif mereka. Oleh karena itu, roh-roh jahat tingkat rendah ini tidak berani mendekat dan mundur keluar ngarai. Sekarang setelah roh jahat tingkat prajurit telah mati, roh-roh jahat tingkat dekat ini tentu saja tidak memiliki keraguan dan menyerbu ke dalam ngarai seperti orang gila. Untuk sesaat, ngarai yang sunyi itu dipenuhi suara lolongan dan jeritan. Zuowen dan yang lainnya tidak peduli. Dengan perlindungan moralitas luar biasa, roh-roh jahat tingkat dekat ini seperti udara. Mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Bahkan bagi Zuowen dan yang lainnya, jimat iblis ini adalah makanan terbaik. Di luar ngarai itu terdapat tanah tandus yang gersang. Di tanah tandus ini, kadang-kadang ada beberapa pohon hitam layu yang berdiri miring tertiup angin. Pemimpin sekte, apakah kau melihat jejak hewan peliharaan jantan di tanah tandus ini? Tanya Zuowen. Sang guru Tao yang kumuh melihat sekeliling. Ia memandang dengan sangat serius. Setelah lama mencari, dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, tanah tandus ini tandus. Jangankan manusia, bahkan hantu pun tidak ada. Pulau raja jahat terlalu besar. Selain itu, di pulau ini, kegelapan bersifat korosif dan pikiran ilahi tidak dapat digunakan. Bahkan jika visi pemimpin sekte sangat kuat, jika Anda ingin menemukan seseorang di pulau ini, kecuali Anda mencari di seluruh pulau, tidak ada harapan. Kata Dokyo dengan takut-takut. Zuowen mendesah dalam hatinya, bagaimana mungkin dia tidak tahu hal itu. Dia mengeluarkan slip giyok itu dan memeriksanya. Dia menemukan bahwa jejak kehidupan hewan peliharaan jantan itu masih ada di dalam slip giyok itu. Jelas, hewan peliharaan jantan itu masih hidup. Namun, dia tidak dapat memahami bagaimana seekor hewan peliharaan jantan dengan basis kultifasi rendah dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti pulau Raja Jahat. Jika dia bisa selamat, mengapa dia tidak meninggalkan pulau Raja Jahat? 3823. Atau mungkinkah mainan anak itu terjebak di suatu tempat dan tidak bisa keluar? Mata Zuowen berkedip. Setelah mempertimbangkan hal ini, dia merasa bahwa ini adalah kemungkinan yang paling mungkin. Hmm, aku menemukan dua orang. Lebih tepatnya, dua mayat. Pendeta Tao yang jorok itu tiba-tiba berbicara. Di mana? Zuowen menatap kosong ke sekelilingnya. Bidang penglihatannya terlalu sempit dan dia tidak bisa melihat mayat-mayat di tanah kosong itu. Ikuti aku. Tatapan mata pendeta Tao yang jorok itu tampak serius saat ia menuntun mereka bertiga ke arah timur dari tanah terlantar itu. Setelah berjalan sekitar satu jam, Zuowen juga melihat dua mayat yang disebutkan oleh pendeta Tao yang jorok itu. Hmm, itu Sulin dari Villa Pedang mendominasi. Zuowen segera menyadari bahwa salah satu mayat itu adalah Sulin, yang telah berpidato di alun-alun bengkel musik besar. Mayat lainnya adalah seorang wanita tua parubaya, yang juga merupakan salah satu dari delapan orang yang menerima misi dari Grid Music Workshop. Dilihat dari luka-luka mereka, mereka saling serang dan tewas bersama. Pendeta Tao yang jorok itu memeriksa luka-luka mereka dan mengerutkan kening saat berbicara. Aneh sekali, kami belum menemukan mainan anak laki-laki itu dan mereka tidak punya dendam satu sama lain. Mereka tidak perlu bertengkar. Terlebih lagi, mereka memasuki pulau raja jahat dari arah yang berbeda dari kita. Mengapa mereka muncul di hadapan kita? Zuawan samar-samar merasa ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan suara rendah. Pendeta Tao yang jorok itu tercengang dan berkata, apa yang kau katakan masuk akal? Pulau raja jahat begitu besar. Mustahil untuk bertemu dengan kedua orang ini secepat itu. Pada saat itu, awan gelap besar muncul di langit di atas gurun dan menutupi langit. Kemudian, pusaran besar muncul di tengah awan gelap tersebut. Pusat pusaran itu awalnya gelap, lalu muncul titik terang. Titik cahaya itu terus meluas dan akhirnya berhenti ketika lebarnya beberapa kaki. Lihat, sepertinya ada seseorang di dalam lingkaran cahaya. Daokong tiba-tiba berteriak. Zuawan mendonga dan melihat bahwa memang ada sosok di dalam lingkaran cahaya itu. Kemudian, mereka jatuh keluar dari lingkaran cahaya itu. Dan jumlahnya bukan hanya satu angka, melainkan lima. Zuawan bereaksi cepat dan segera mengeluarkan patung fluorit itu. Kemudian, ia memberi isyarat kepada Taoise yang jorok itu dan yang lainnya untuk menarik kembali sifat kebenaran mereka. Orang pertama mendara tidak jauh dari Zuawan dan lainnya. Ketika dia berbalik, Zuawan dan yang lainnya semuanya tercengang, karena orang ini tidak asing bagi mereka. Hah, saudara Daowen, mengapa kalian berempat ada di sini? Orang ini adalah Huyanlan Zhu yang sangat cantik. Ketika dia melihat Zuawan dan tiga orang lainnya, dia juga terkejut. Itulah yang ingin aku tanyakan padamu. Zuawan tersenyum pahit. Pada saat yang sama, Zuawan juga memperhatikan bahwa keempat sosok lainnya telah mendarat tidak jauh dari mereka. Keempat orang ini adalah empat dari delapan orang yang telah menerima misi dari Grid Music Bar. Selain wanita tua yang sudah meninggal dan sulin, jumlah total orang di tanah terlantar ini tepat delapan orang untuk misi ini. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana aku tiba-tiba muncul di sini? Bajingan, siapa yang mengirimku ke sini? Petik 2 Petik 2 Setelah sesaat terkejut, keempat orang lainnya mulai mengumpat. Mereka juga tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, mereka secara sadar berkumpul di sekitar Zuawan dan Huyan Lanzu. Meskipun mereka tidak mengenal Zuawan dan Huyan Lanzu, di tempat asing ini, di mana tidak ada satupun kultifator, Zuawan dan Huyan Lanzu jauh lebih ramah daripada roh-roh jahat di sekitarnya. Tak lama kemudian, Huyan Lanzu dan keempat orang lainnya melihat mayat sulin dan wanita tua itu tergeletak di samping Zuawan dan yang lainnya. Mereka pun tak kuasa menahan diri untuk menjauh beberapa langkah dari Zuawan. Apakah kamu membunuh kedua orang ini? pemuda berhidung bengkok itu menatap muram ke arah Zuawan dan yang lainnya dan bertanya dengan nada tidak bersahabat. Mereka berdua saling membunuh. Kalau tidak percaya, silakan periksa sendiri. Kata Zuawan sambil merentangkan tangannya. Hei hei, mereka sudah dibunuh olehmu. Sekarang setelah kau mengatakan ini, apakah kau pikir kami akan percaya padamu? Semuanya, saya sarankan agar kita berlima bekerja sama untuk menyingkirkan keempat orang ini. Untuk misi ini, fakta bahwa hanya mereka berempat yang datang sudah melanggar aturan. Aku pikir mereka benar-benar lemah, tetapi sekarang tampaknya mereka sama sekali tidak punya niat baik. Pria bertubuh agak gemuk yang berdiri di samping pemuda berhidung bengkok itu mencibir. Keduanya saling menggema dan segera meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka menatap Zuawan dengan tatapan tidak bersahabat. Huyan Lanzu, di sisi lain, terdiam sejenak sebelum dia tiba-tiba berdiri dan berjalan ke sisi Zuawan. Kalian berempat, meskipun aku sudah lama tidak berhubungan dengan saudara Dao Wen, aku mengerti sebagian sifatnya. Saya dapat menjamin bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lagi pula, kamu juga tahu bahwa misi ini adalah untuk menemukan hewan peliharaan jantan pemilik ekskuisi T Sound Street. Sekarang hewan peliharaan jantan itu belum ditemukan, saudara Dao Wen tidak punya permusuhan dengan Su Lin dan yang lainnya. Tidak perlu membunuh mereka, kata Huyan Lanzu. Ketika Huyan Lanzu berbicara membela Zuawan, keempat orang lainnya terdiam. Mereka mungkin tidak mengetahui dengan jelas kekuatan Zuawan dan hanya mengira Zuawan bukan siapa-siapa. Namun, mereka tidak berani meremehkan Huyan Lanzu. Mereka samar-samar mendengar nama Huyan Lanzu dan tahu bahwa latar belakangnya tidaklah kecil. Bahkan Huyan Lanzu membelah Zuawan. Beraninya mereka mempersulit Zuawan. Manusia, kalian punya nyali. Kalian telah memasuki wilayah raja ini dan membantai rakyatku dengan kejam. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku, Salado, tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Pada saat ini, lingkaran cahaya di tengah awan gelap tidak menghilang. Sebaliknya, dari lingkaran cahaya dan memenuhi seluruh gurun. Beberapa orang yang masih berhadapan satu sama lain memandang lingkaran cahaya di langit, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Saat mereka mendengar suara itu, mereka mempunyai tebakan sendiri. Itu raja jahat. Huyan Lanzu berdiri di samping Zuawan, matanya dipenuhi dengan keseriusan. Zuowen mengerutkan kening. Dia bisa merasakan tekanan besar dari suara ini. Dia tahu bahwa tebakan Huyan Lanzu benar. Pemilik suara itu kemungkinan besar adalah pemilik pulau raja jahat, raja jahat. Dan nama raja jahat ini tampaknya adalah Salado. Kalian manusia benar-benar bodoh dan tak tahu apa-apa. Hanya karena dua mayat, kalian bisa memulai pertikaian internal. He he, sungguh ras yang rendah, kata Salado dengan nada meremehkan. Salado, apakah kau membunuh kedua orang ini? Huyan Lanzu tiba-tiba bertanya. Haha, manusia rendahan tak layak aku bertindak. Keduanya saling membunuh, dan orang yang memberi perintah itu adalah aku. Akan tetapi, justru karena kalian manusia yang bodoh itulah kalian bisa memberiku kesenangan yang luar biasa. Mulai sekarang, kamu akan memberiku kesenangan yang lebih besar. Suara Salado semakin keras, seperti lonceng besar, memenuhi seluruh gurun dan meledak di telinga semua orang. Semua orang bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Salado dengan kesenangan. Kalian semua memasuki pulau raja jahat untuk mencari manusia, kan? Biarkan aku katakan dengan jelas, bahwa manusia itu ada di tanganku. 3824 Wajah Huyan Lanzu berubah muram saat dia berkata dengan suara rendah, apakah mereka berdua saling membunuh seperti ini. Salado tidak menyangkalnya dan dengan senang hati mengakuinya. Tebakanmu benar, aku memang memberikan syarat seperti itu kepada mereka berdua. Sayangnya, kekuatan mereka berdua sama. Pada akhirnya, mereka tewas bersama, kata Salado dengan sedikit penyesalan. Huff, kami bukan budakmu, mengapa kami harus mendengarkanmu? Karena hewan peliharaan jantan itu ada di tanganmu, selama kami membunuhmu, kami tentu bisa mendapatkan kembali hewan peliharaan jantan itu. Pemuda berhidung bengkok itu berkata dengan cara yang tidak terkendali. Salado terdiam sejenak sebelum berbicara lagi. Bunuh aku, hanya oleh semut seperti kamu. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Suara arogan Salado terdengar di antara langit dan bumi. Kemudian, di dalam lingkaran cahaya itu, muncul sebuah tangan hitam pekat. Tangan itu turun dari langit dan mendarat dengan keras. Wajah pemuda berhidung bengkok itu berubah drastis. Dia merasakan ancaman kematian yang kuat dari tangan ini. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan artefak kelahirannya dan mengerahkan seluruh tenaganya, berniat untuk melawan tangan hitam yang menakutkan ini. Kekuatan pemuda berhidung bengkok itu tidak buruk. Dia sebenarnya berada di tahap tengah dari tahap transformasi lima elemen. Adapun artefak natalnya, itu adalah pedang cian dengan gagang panjang. Cahaya cian mengalir di bilahnya. Sekilas tampak seperti ada seekor naga hijau yang berenang di bilah pedang itu. Seni penghancur surga naga hijau. Pemuda berhidung bengkok itu berteriak sambil memegang pedang ramping itu dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke arah langit. Tiba-tiba, cahaya hijau menyala keluar dari bilah pedang dan membubung ke langit. Kekuatan ilahi hijau yang melonjak berubah menjadi naga hijau yang panjangnya ribuan kaki. Raungan naga yang menggetarkan bumi bergema di antara langit dan bumi bergema terus-menerus. Gemuruh. Pada akhirnya, tangan hitam dan naga hijau itu bertabrakan. Kemudian, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa naga hijau besar itu seperti tangan kecil yang lemah di depan tangan hitam. Ia dihancurkan dengan satu tangan. Ah, tidak, jangan ganggu aku. Pemuda berhidung bengkok itu melihat keadaan tidak baik dan segera lari ke belakang. Namun, tangan hitam itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, tangan itu jatuh dan menutupi pemuda berhidung bengkok itu. Pemuda berhidung bengkok itu bahkan belum menyelesaikan kata-katanya memohon belas kasihan ketika dia sepenuhnya ditekan oleh tangan hitam itu. Seluruh daratan bergetar hebat tanpa henti. Zawendan yang lainnya sudah mundur cukup jauh ketika kedua belah pihak bertarung, tetapi mereka masih terpengaruh oleh gelombang kejut energi. Kemudian, mereka menemukan bahwa jurang tak berdasar telah muncul di tempat tangan hitam itu mendarat. Adapun pemuda berhidung bengkok itu, dia sudah menghilang sama sekali. Desis-desis-desis. Semua orang menghirup udara dingin. Serangan raja jahat terlalu mengerikan. Pemuda berhidung mancung itu, yang berada pada tahap-tengah tahap transformasi lima elemen, terbunuh jiwa dan raganya hanya dengan satu tangan. Ketiga orang yang berdiri bersama pemuda berhidung bengkok itu ketakutan setengah mati. Kekuatan mereka hampir sama dengan pemuda berhidung bengkok itu, atau bahkan sedikit lebih lemah. Pemuda berhidung bengkok itu sudah ditangani dengan begitu mudah, jadi bagaimana mereka bisa selamat? Raja jahat, kami akan mendengarkanmu. Ketiganya menundukkan kepala, mereka sudah ketakutan setengah mati. Hati mereka sudah tunduk pada raja jahat. Bagaimana mungkin mereka masih punya keberanian untuk melawan raja jahat? Tuan, raja jahat ini sangat kuat. Apakah kita akan mati di sini? Dokio memeluk lengan Taoise yang ceroboh itu dengan air mata di matanya saat dia berbicara dengan ketakutan. Taoise yang ceroboh itu menepuk kepala Dokio. Ekspresinya tampak sangat serius saat dia berkata, Dokio, jangan khawatir. Master pasti tidak akan membiarkan kalian terluka. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan memastikan kalian semua selamat. Huyan Lanzu membuka mulutnya dan berkata, kalian bertiga, kata-kata raja jahat tidak bisa dipercaya. Jika kalian semua benar-benar melakukan apa yang dikatakannya dan saling membunuh, bahkan jika kalian semua selamat, dapatkah raja jahat menjamin bahwa dia akan memberikan peliharaannya kepada kalian dan tidak membunuh kalian semua? Saat ini, hanya ada satu jalan di depan kita, yaitu bergabung dan menyerang raja jahat. Hanya dengan membunuh raja jahat kita dapat memperoleh keselamatan. Pria gemuk itu berkata dengan dingin, Huyan Lanzu, sudah cukup. Raja jahat terlalu kuat, jadi bagaimana kalau kita bergabung? Ini masih seperti seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Kalian berdua, bergabunglah denganku untuk membunuh Huyan Lanzu terlebih dahulu. Dengan itu, lelaki gemuk itu berteriak dan memimpin untuk menyerang ke arah Huyan Lanzu. Dua orang lainnya menganggup dan mengikuti dari dekat di belakang pria gemuk itu. Saudara Huyan, biar aku bantu. Zua Wen melangkah maju dan berdiri bahu-membahu dengan Huyan Lanzu. Tanpa diduga, Huyan Lanzu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Saudara Dao Wen, aku tidak akan merepotkanmu dalam pertempuran ini. Hanya ada tiga kultifator tahap transformasi lima elemen. Aku bisa mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Dengan itu, Huyan Lanzu melangkah maju dan menghilang dari sisi Zua Wen. Ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Saat Huyan Lanzu menghilang, dia sebenarnya tidak merasakan auranya sama sekali. Ini agak tidak masuk akal. Kemudian, dia melihat sosok Huyan Lanzu muncul beberapa ribu meter jauhnya. Kakinya melangkah di kehampaan seolah-olah sedang berjalan-jalan. Dengan satu langkah, seluruh tubuhnya seperti hantu saat ia melewati pria gemuk dan dua orang lainnya. Dalam sekejap mata, Zua Wen sekali lagi merasakan aura Huyan Lanzu. Terlebih lagi, aura ini sangat dekat. Ini karena Huyan Lanzu tanpa sadar telah kembali ke sisinya. Di sisi lain, pria gemuk dan dua orang lainnya berada beberapa ribu meter jauhnya di langit. Tubuh mereka tampak membeku di udara. Dalam waktu sekitar tiga tarikan nafas, pria gemuk dan dua orang lainnya memuntahkan seteguk darah. Kemudian, seperti layang-layang yang talinya putus, mereka jatuh dari langit dan menghantam tanah. Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa aura ketiganya sangat lemah. Itu hanya gesekan bahu saja dan mereka bertiga terluka parah. Yang lebih tidak masuk akal adalah bahwa Zua Wen bahkan tidak melihat bagaimana Huyan Lanzu melakukan gerakannya. Ekspresi Zua Wen menjadi sangat serius. Dia menatap Huyan Lanzu yang tersenyum di sampingnya dan merasakan hawa dingin yang dalam di hatinya. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh pria yang luar biasa cantik ini jauh melampaui imajinasi Zua Wen. Orang ini jauh lebih kuat daripada Luo Lin Yu. Tekanan yang diberikan Huyan Lanzu kepadanya tidak lebih rendah daripada tekanan yang diberikan oleh tetua Sikong Kiyu dari sekte dewa bela diri Hong saat ia mengejar mereka. Huyan Lanzu ini, mungkinkah dia seorang ahli transformasi alam dewa? Zua Wen berseru dalam hatinya. Pada saat ini, Huyan Lanzu tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Aura di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh temperamennya tampaknya telah berubah. Hmm, kekuatanmu tidak buruk. Aku tidak pernah menyangka bahwa teknik penyembunyian aura milikmu akan begitu kuat. Bahkan aku tidak dapat melihat kultifasimu yang sebenarnya sejak awal. Di lingkaran cahaya di langit, suara raja sesat membawa jejak keterkejutan. Salado, kemunculanmu sudah lama masuk dalam rencanaku. Atau lebih tepatnya, tujuanku yang sebenarnya kali ini bukanlah manusia di tanganmu. Huyan Lanzu berkata samar-samar dengan senyum tipis di wajahnya. Oh, lalu apa tujuanmu? Tanya raja heretik penasaran. 3.825 Lingkaran cahaya di langit terdiam cukup lama sebelum mengeluarkan suara tawa yang menggetarkan bumi. Manusia, raja ini tidak punya pilihan selain mengagumi kemampuanmu dalam menceritakan lelucon. Aku akui bahwa kau telah membuatku tertawa. Raja jahat tertawa sinis. Membuatmu tertawa. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Huyan Lanzu mencibir dan membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, Zua Wen, yang tidak jauh dari sana, merasakan riak energi yang mengerikan di ruang sekitarnya. Kemudian, seluruh ruang tampaknya telah terkunci. Zua Wen tidak dapat bergerak karena pengaruh energi ini. Ia bahkan tidak dapat mengedipkan matanya. Seolah-olah waktu di sekitarnya telah berhenti. Kekuatan macam apa ini? Zua Wen merasa ngeri saat menatap Huyan Lanzu yang tidak jauh darinya, dengan ketakutan di matanya. Suara mendesing. Awan gelap di langit tampak diaduk oleh sebuah tangan besar saat berhamburan. Lingkaran cahaya juga hancur oleh semacam kekuatan. Segera setelah itu, Zua Wen melihat sosok besar bergegas keluar dari lingkaran cahaya yang hancur. Sosok itu dalam keadaan menyedihkan. Sosok ini tingginya beberapa ribu kaki dan penampilannya seperti roh jahat. Warnanya hitam pekat dan kulitnya yang hitam penuh dengan lubang. Penampilannya sangat menjijikan. Hantu jahat ini memiliki tiga tanduk hitam yang menyerupai tanduk kambing di kepalanya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan kabut hitam, sehingga mustahil untuk melihat tubuh aslinya dengan jelas. Zua Wen tahu bahwa roh jahat ini pastilah penguasa pulau Raja Jahat. Raja Jahat. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Raja Jahat menatap Huyan Lanzu dengan kaget. Mata merahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Huyan Lanzu tersenyum dan berkata, Raja Jahat, apakah kau pikir hanya karena kau roh jahat, lalu meremehkan kami manusia? Mata Raja Jahat dipenuhi rasa takut. Dia menatap Huyan Lanzu dengan dingin dan berkata, Apakah kamu dari keluarga pengusir setan? Huyan Lanzu tersenyum dan berkata, Sepertinya kamu tidak bodoh. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau, roh jahat tingkat petarung, berani menyebut dirimu sebagai Raja Jahat. Sungguh, orang bodoh tidak punya rasa takut. Raja Jahat itu murka dan meraung, memangnya kenapa kalau kamu dari keluarga pengusir setan? Apakah Anda pikir Anda masih sekuat dulu? Pada akhirnya, kalian semua akan dimusnahkan oleh kami roh-roh jahat, dan kemudian kalian semua manusia akan menjadi makanan dan budak kami. Huyan Lanzu berkata dengan nada mengejek, Era persona jahatmu sudah lama berlalu. Kau ingin kembali lagi, ku rasa kau sedang berhayal. Setelah Huyan Lanzu selesai berbicara, dia mengirimkan transmisi suara ke Zouan, Saudara Daouan, cepat bawa anak buahmu dan tinggalkan tempat ini. Setelah aku selesai di sini, aku akan datang dan menemuimu. Begitu dia selesai berbicara, Zouan menyadari bahwa dia dapat menggerakkan tubuhnya lagi. Ayo pergi, kata Huyan Lanzu dengan sungguh-sungguh. Zouan menangkupkan tinjunya ke arah Huyan Lanzu. Kemudian, dia menuntun Taoise yang ceroboh itu dan dua orang lainnya keluar dari gurun dan masuk ke dalam hutan lebat sebelumnya. Yang mulia, apa-apaan keluarga bangsawan pengusir setan ini? Selain kitab suci universal langit dan bumi yang dipraktikan oleh Sekte Hong, adakah kultifator manusia lain yang dapat menghadapi roh jahat? Zouan bertanya dengan heran. Taoise yang ceroboh itu juga bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Lagi pula, kitab suci universal langit dan bumi diperoleh oleh pendiri Sekte secara kebetulan. Adapun keluarga bangsawan pengusir setan, jika kau bertanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya. Zouan terdiam saat melihat Taoise yang ceroboh itu. Guru, kakak senior, melihat. Ada sumber cahaya yang kuat di gurun. Apakah Huyan Lanzu juga mempraktikan kitab suci universal langit dan bumi? Dokiho tiba-tiba berkata, Zouan dan Taoise yang ceroboh itu menoleh. Memang, ada semburan cahaya yang kuat di gurun. Namun, cahaya ini tidak secemerlang energi universal langit dan bumi. Sebaliknya, warnanya hijau zamrut. Saat cahaya hijau zamrut ini memancar keluar, tanah tandus yang tak bernyawa itu benar-benar bersinar dengan vitalitas sekali lagi. Di daratan kering, tunas-tunas muda mulai bermunculan. Selanjutnya, tunas-tunas muda itu tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi rumput hijau. Jangkauan cahaya hijau zamrut itu tidak luas, hanya sekitar beberapa ratus mil. Akan tetapi, beberapa ratus mil lahan kosong itu telah berubah menjadi padang rumput hijau subur, membentuk kontras tajam dengan lahan kosong di sekitarnya. Adapun roh-roh jahat yang dipanggil raja jahat, mereka tidak berani mendekati tempat ini. Mereka hanya berani berlama-lama di luar. Tatapan mata Taois yang ceroboh itu berubah berat saat dia berkata, ini bukan energi universal surga dan seharusnya merupakan jenis energi lain. Namun, ini sama dengan energi universal surga dan khusus untuk melawan roh jahat. Zuawan juga terkejut. Awalnya dia mengira hanya kitab suci langit dan bumi yang istimewa di seratus wilayah luar. Dia tidak menyangka akan ada teknik serupa lainnya. Pertumbuhan segala sesuatu. Kamu adalah penerus keluarga bangsawan Aoki. Pupil mata raja jahat mengecil. Dia telah melihat dengan jelas asal-muasal energi Huyan Lanzu. Suaranya dipenuhi rasa takut. Sepertinya kamu tidak sepenuhnya bodoh. Huyan Lanzu mencibir. Kemudian, dengan hentakan kaki kanannya, sosoknya menghilang seperti hantu. Bang! Degup! Degup! Dalam sekejap mata, Huyan Lanzu muncul di hadapan raja jahat. Energi hijau menyala meledak dan melesat ke arah raja jahat. Tatapan mata raja jahat dipenuhi rasa takut. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, dia meraung dan menyerang ke depan. Energi hitam jahat mengalir deras di sekujur tubuh raja sesat. Bang! Degup! Degup! Zuawan dan tiga orang lainnya di hutan hanya melihat cahaya hijau dan hitam saling bertabrakan. Kemudian, riak energi yang mengerikan meletus. Mereka tahu bahwa kedua cahaya itu melambangkan pertempuran antara Huyan Lanzu dan raja sesat. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens. Gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran itu mulai menyebar. Seluruh gurun yang luas terpengaruh oleh gelombang kejut tersebut. Sangat kuat! Tidak hanya kultifasi Huyan Lanzu yang mengerikan, tetapi energi hijau yang digunakannya untuk menghadapi roh jahat juga tidak lemah. Seru Taoise yang ceroboh itu. Zuawan mengangguk. Meskipun pandangannya tidak selebar Taoise yang ceroboh itu, dia dapat melihat bahwa Huyan Lanzu lebih unggul dalam pertempuran ini. Setelah beberapa jam, lampu hijau sepenuhnya menekan cahaya hitam. Terlebih lagi, raungan tadi inginkan dari raja jahat memenuhi seluruh pulau raja jahat. Sepertinya Huyan Lanzu akan menang. Mata Zuawan berkedip, dia bisa mendengar kemarahan dalam suara raja jahat, juga ketakutan dan kengerian yang tersembunyi dalam suaranya. Tidak harus! Raja jahat bukanlah orang biasa. Dia memobilisasi semua roh jahat di pulau raja jahat dan benar-benar melahap mereka. Kekuatannya terus meningkat dan telah melampaui Huyan Lanzu. Huyan Lanzu pasti akan celaka kali ini. Taoise yang ceroboh itu tiba-tiba mendesah. Sungguh, tepat saat suara pendeta Tao yang ceroboh itu berakhir, cahaya hitam yang awalnya tidak menguntungkan tiba-tiba melonjak dengan energi yang lebih jahat. Kekuatan bola cahaya hitam juga menekan bola cahaya hijau dalam satu gerakan. Manusia, aku tidak pernah menyangka bahwa pertumbuhan penciptaanmu akan mencapai tingkat seperti itu. Itu benar-benar mengejutkanku. Jika dulu, aku mungkin bukan lawanmu. Tapi sekarang, kau akan mati di tanganku. Namun, karena kau bisa memaksaku menggunakan jurus ini, kau bisa mati tanpa penyesalan. Raja jahat melahap roh-roh jahat itu sambil mengeluarkan suara menelan yang menyeramkan. Pada saat yang sama, mata merahnya menatap dingin ke arah Huyan Lanzu. Ekspresi Huyan Lanzu jelek. Awalnya dia mengira bahwa raja sesat itu hanya roh jahat biasa yang suka berkelahi. 3826. Wuss. Saat Huyan Lanzu sedang linglung, raja jahat melancarkan gerakannya. Ledakan sonic yang mengerikan bergema di ruang sekitarnya. Ketika Huyan Lanzu tersadar, raja jahat sudah berada di depannya. Sebuah tinju hitam pekat raksasa bersiul di udara, membawa serta angin hitam yang mengerikan, kacau dan menakutkan. Wujud lengkap raja jahat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Huyan Lanzu hanya sempat meletakkan tangannya di depan untuk melindungi dirinya sendiri sebelum ia terlempar oleh tinju raja jahat. Ketika Huyan Lanzu menstabilkan tubuhnya, sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia sebenarnya menderita beberapa luka ringan. Raja jahat melanjutkan serangannya, tidak memberi Huyan Lanzu kesempatan untuk mengatur nafas. Tinju hitam legamnya yang besar mendarat di kehampaan dan berubah menjadi bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di mata Zuawan dan tiga orang lainnya, cahaya hijau sepenuhnya ditekan oleh cahaya hitam. Huyan Lanzu mulai mundur. Mendesah. Huyan Lanzu akan kalah. Dia masih belum sebanding dengan raja jahat. Daois yang jorok itu mendesah. Zuawan mengerutkan kening. Ia berpikir sejenak lalu melangkah menuju gurun. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila. Pendeta Tao yang jorok itu buru-buru menarik Zuowen dan berteriak. Meskipun aku baru bertemu dengan saudara Huyan beberapa kali, dia telah membelaku beberapa kali. Aku berutang budi padanya. Sekarang saya melihat saudara Huyan dalam situasi yang putus asa, saya tentu tidak bisa hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa. Kata Zuowen. Kebenaranmu yang luar biasa terlalu lemah. Kau bahkan tidak bisa melukai jari raja jahat. Bagaimana kau akan menyelamatkannya? Kata Taois yang jorok itu dengan sungguh-sungguh. Zuowen terdiam. Dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan mereka. Raja jahat begitu kuat sehingga membuatnya merasa tercekik. Aku akan pergi. Kebenaranku yang luar biasa adalah yang terkuat di sini. Aku bisa menghadapi raja sesat. Taois yang jorok itu tiba-tiba berkata. Zuowen tertegun saat dia menatap tajam ke arah Tao yang jorok itu. Dia jelas tidak menyangka bahwa Taois yang ceroboh itu akan menyimpannya untuknya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dia duga. Daowen, jaga Daokong dan Dokio baik-baik. Aku akan segera kembali. Pendeta Tao yang jorok itu menepuk bahu Zuowen dan melangkah keluar dari hutan menuju zona pertempuran di tengah gurun. Puci. Huyan Lanzu batuk seteguk darah dan terpaksa mundur. Dia meletakkan tangannya di depannya untuk memblokir serangan raja jahat dengan susah payah. Dalam kondisinya yang lengkap, raja jahat bumi tampaknya telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kekuatannya menjadi sangat mengerikan dan Huyan Lanzu praktis ditekan. Menurut Ren ini, Huyan Lanzu tahu bahwa dia akan dikalahkan dalam seratus gerakan. Dan kegagalan berarti kematian. Kali ini aku salah perhitungan. Baru beberapa tahun, tapi kekuatan raja jahat sudah menjadi sangat mengerikan. Semua ini salah orang yang memberiku informasi itu. Kali ini, aku ditipu oleh orang itu. Tatapan mata Huyan Lanzu tampak suram. Tentu saja, dia masih memiliki kartu truf lainnya. Namun, efek samping dari kartu truf itu terlalu besar. Kartu itu hanya bisa digunakan dalam situasi hidup dan mati. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar menggunakan kartu truf seperti itu di sini. Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Manusia, bukankah kamu sangat sombong tadi? Bukankah kalian berteriak-teriak agar aku ditangkap hidup-hidup? Kemana perginya Aura sebelumnya? Raja jahat menyeringai. Serangannya semakin mengerikan. Melihat Huyan Lanzu terus menerus batuk darah, Raja jahat merasa sangat puas. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku akan menghabisimu dengan jurus ini. Melihat Huyan Lanzu masih bersikeras, mata Raja jahat menampakkan ekspresi tidak sabar saat dia meninju dengan tangan kanannya. Angin dari tinju itu bersiul, dan ruang di sekitarnya hancur. Terlebih lagi, angin dari tinju itu membawa serta suara ratapan yang mengerikan. Wajah Huyan Lanzu berubah. Pukulan ini terlalu mengerikan. Dengan kultifasinya saat ini, mustahil baginya untuk menangkis pukulan mengerikan ini. Huyan Lanzu mendesah pelan, dia tahu bahwa dia harus menggunakan kartu asnya. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati karena pukulan ini. Wah! Tepat saat Huyan Lanzu mengambil keputusan, seberkas cahaya keemasan yang sangat terang terbang di atasnya. Dalam sekejap mata, cahaya itu muncul di depan Huyan Lanzu dan mendarat di tubuh Raja jahat. Segera setelah itu, Huyan Lanzu tercengang saat mengetahui bahwa Raja jahat yang awalnya menakutkan tidak mampu menahan cahaya keemasan yang berkedip-kedip itu. Ia terlempar dan jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Oh, cantiknya gadis kecil, aku di sini untuk menyelamatkannya. Sebuah suara menggoda tiba-tiba membangunkan Huyan Lanzu. Kemudian, Huyan Lanzu menyadari bahwa orang dalam cahaya keemasan itu sebenarnya adalah Taoise Jorok yang pernah menggodanya sebelumnya. Apa yang barusan kamu katakan tentangku? Huyan Lanzu menatap Taoise yang jorok itu dengan tatapan tidak bersahabat. Pendeta Tao yang jorok itu merasa malu dengan tatapan Huyan Lanzu. Ia segera mengangkat tangannya dan berkata, adik Huyan, aku salah. Aku hanya bercanda, jangan terlalu serius. Wajah Huyan Lanzu tiba-tiba berubah dan berkata, hati-hati di belakangmu. Raja jahat akan datang lagi. Taoise yang jorok itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berpose yang menurutnya sangat tampan. Dia mengedipkan mata pada Huyan Lanzu dan berkata, adik kecil Huyan, jangan khawatir. Aku Hong Senwu, aku kuat dan kekuatan sihirku tak terbatas. Seorang raja jahat tidak ada apa-apanya di mataku. Selanjutnya, silakan nikmati penampilan saya sepuasnya. Memukul. Sebelum penganut Tao yang jorok itu dapat menyelesaikan kata-katanya, sebuah tinju besar melesat dan menghantam wajahnya. Lalu, akting sang Taoise yang jorok itu terhenti dengan paksa saat ia jatuh dari langit dalam keadaan yang menyedihkan. Huyan Lanzu menatap Taoise yang jorok itu dengan wajah penuh garis-garis hitam. Matanya penuh dengan penghinaan. Apakah lelaki tua ini kecanduan akting? Jam berapa sekarang? Kenapa dia masih berpose di depanku? Orang tua, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Hari ini, aku akan membunuhmu. Raja jahat itu marah besar. Mata merahnya dipenuhi dengan kebrutalan dan niat membunuh. Dia dengan tegas menyerah mengejar Huyan Lanzu dan bergegas menuju Taoise jorok yang masih tergeletak di lubang di bawah. Wajah Taoise yang jorok itu tertutup tanah. Dia menderita luka parah. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, dia perlahan berdiri dan kebenaran luar biasa dalam tubuhnya perlahan melonjak. Taoise yang jorok itu melangkah maju ke arah Raja jahat selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, kebenaran yang luar biasa dalam tubuhnya semakin kuat. Ketika Taoise yang jorok dan Raja jahat hanya berjarak beberapa inci, kebenaran yang luar biasa dalam tubuh Taoise itu melonjak dan meledak. Aura kebenaran yang luas dan dahsyat melonjak keluar bagaikan lautan luas dan melingkupi lingkungan sekitar, mengusir kejahatan. Raja jahat terkejut. Ia menatap Taoise yang jorok itu dengan tak percaya dan berseru, kebenaran yang luar biasa. Anda benar-benar memiliki kebenaran yang luar biasa yang begitu kuat. Bagaimana mungkin seseorang seperti Anda bisa hidup di tempat yang begitu kecil? 3827. Bagaimana ini mungkin? Orang tua ini benar-benar menjatuhkan Raja jahat hanya dengan satu pukulan. Huyan Lanzu tercengang saat melihat Raja Sesat yang terlempar begitu mudahnya. Raja Sesat yang hampir memaksanya ke dalam situasi putus asa, benar-benar dikirim terbang oleh penganut Tao yang ceroboh dan biasa-biasa saja ini dengan satu pukulan. Terlebih lagi, melihat penampilan orang tua ini, sepertinya dia melakukannya dengan mudah. Zuawan, yang berada di hutan, juga sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa kultifasi Taois yang ceroboh itu akan kebenaran yang luar biasa sangat mendalam, dia tidak yakin seberapa mendalamnya itu. Sebelumnya dia sudah menanyakan hal itu pada pendeta ceroboh itu, namun kakek tua itu tidak menjawab apapun. Zuawan hanya tahu bahwa kultifasi kebenaran luar biasa dari orang tua ini tidak terduga. Terutama setelah mempelajari bab pemurnian Ki, penganut Tao yang ceroboh ini jelas merupakan pakar di antara para pakar dalam hal berhadapan dengan roh jahat. Akan tetapi, ia tidak menyangka Taois yang ceroboh itu begitu kuat hingga raja sesat dapat menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Ini adalah monster yang bahkan ahli transformasi domain dewa seperti Huyan Lanzu tidak dapat mengatasinya. Aku masih meremehkannya. Zuawan memandangi sosok Taois yang ceroboh itu dengan tatapan yang rumit. Di sisi lain, Daokong dan Dokio yang berada di samping Zuawan tidak banyak berpikir saat mereka bersorak untuk Taois yang ceroboh itu. Sebenarnya itu adalah overwhelming righteousness. Mungkinkah orang-orang ini berasal dari keluarga overwhelming righteousness? Bukankah keluarga misterius itu sudah dimusnahkan? Saya bahkan masih bisa melihat sisa-sisa keturunan mereka. Huyan Lanzu bergumam pada dirinya sendiri sambil diam-diam menatap kebenaran luar biasa di tubuh Taois yang ceroboh itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Ah, mengapa? Mengapa masih ada manusia di dunia ini yang mengembangkan kebenaran yang luar biasa? Raja jahat itu meraung ketakutan. Kemudian, dia berubah menjadi kepulan asap hitam dan segera melarikan diri ke kejauhan. Raja sesat yang sombong itu sebenarnya takut dengan satu pukulan dari Taois yang ceroboh itu. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi Taois yang ceroboh itu secara langsung. Sebaliknya, dia melarikan diri. Taois yang ceroboh itu menyipitkan matanya. Dia masih berdiri di tempat yang sama sambil mengepalkan tangan kanannya. Seketika, energi kebenaran yang besar dan perkasa berubah menjadi sebuah tangan besar dan muncul di atas Raja jahat yang melarikan diri dalam sekejap mata. Ah! Raja jahat menjerit mengerikan saat tubuhnya terbanting ke tanah. Kemudian, tubuhnya terjepit ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Pendeta Tao yang jorok itu berjalan perlahan dan berhenti tidak jauh dari Raja sesat. Raja jahat, kau tidak akan bisa lolos dariku. Kau telah membunuh begitu banyak kultifator. Hari ini adalah hari pembalasanmu. Ekspresi serius yang langka muncul di wajah penganut Tao yang ceroboh itu. Dia melambaikan tangan kanannya ke udara, dan kebenaran yang luar biasa terkondensasi menjadi gambaran ilusi sebuah buku emas yang panjangnya beberapa ribu kaki. Buku emas ilusi itu perlahan terbuka, dan karakter-karakter emas yang tak terhitung jumlahnya berderet rapat muncul di permukaannya. Krone-rune ini tampaknya memiliki kekuatan magis. Krone-rune itu terbang keluar dari buku emas dan mendarat di tubuh Raja jahat, melilit seluruh tubuhnya. Sang Diablo memperlihatkan ekspresi ketakutan. Krone-rune yang padat ini mengandung semacam kekuatan khusus. Ketika rune tersebut menempel pada tubuh Raja jahat, tubuh Raja jahat mulai berasap dan menghilang. Pendeta Tao yang jorok itu berencana menggunakan kebenaran yang luar biasa untuk memurnikan Raja jahat. Kau, kau, bukankah keluarga pengusir setanmu juga sama? Berapa banyak kultifator kita yang telah kau bunuh? Apa bedanya kau dengan kami? Raja jahat itu meraung. Keluarga pengusir setan, apa-apaan itu? Aku tidak tahu. Yang kutahu, kalian para kultifator jahat adalah musuh kami para kultifator. Kalian pantas mati. Pendeta Tao yang jorok itu tertawa dingin. Kemudian, rune emas itu menjadi semakin padat dan padat, mendarat di tubuh Raja jahat. Tubuh Raja jahat terus menyusut di bawah penyempurnaan rune emas. Asap hitam tak berujung mengepul di sekelilingnya, dan bau busuk yang tak sedap tercium. Kau bukan penerus keluarga overwhelming righteousness. Raja jahat menyadari ada sesuatu yang salah dan buru-buru bertanya. Pendeta Tao yang jorok itu mengangkat bahu dan berkata, ini pertama kalinya aku mendengar tentang keluarga kebenaran yang luar biasa. Karena kamu bukan dari keluarga overwhelming righteousness, mengapa kamu menggunakan overwhelming righteousness? Lagi pula, aku tidak punya konflik denganmu. Biarkan aku pergi, dan aku akan segera menyerahkan manusia yang kau cari. Bagaimana? Raja jahat berbicara dengan sangat cepat. Dia sekarang benar-benar takut pada Pendeta Tao yang jorok ini. Kebenaran yang luar biasa jauh lebih tirani daripada pertumbuhan segudang milik Huyan Lansu. Selain itu, kebenaran yang luar biasa milik Pendeta Tao yang jorok ini juga jauh lebih kuat. Dia tidak punya peluang menang melawan Pendeta Tao yang jorok ini. Pada akhirnya, dia hanya akan dimurnikan. Jangan khawatir, aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku hanya memberimu pelajaran. Pendeta Tao yang jorok itu memperlihatkan senyum nakal dan tidak berbicara lagi. Sebagai gantinya, ia mendesak Rune Emas untuk mempercepat penyempurnaan Raja jahat. Raja jahat menjerit dengan sedih. Di bawah penyempurnaan Rune Emas, tubuhnya terus menyusut. Pada akhirnya, tubuhnya yang besar berubah menjadi Raja jahat kecil seukuran telapak tangan. Tentu saja, sebagian besar kekuatan Raja jahat telah disempurnakan oleh Rune Emas. Sekarang, dia sangat lemah. Orang tua sialan, apa yang coba kau lakukan? Raja jahat melihat tubuhnya menjadi sangat kecil dan tanda-tanda emas di sekelilingnya memudar. Dia mendapat firasat buruk dan buru-buru berteriak. Pendeta Tao yang jorok itu terkekeh. Dia meraih Raja jahat dan melemparkannya ke dalam cincin spiritual. Raja jahat terlalu lemah dan tidak dapat melawan Pendeta Tao yang jorok itu. Dia hanya bisa menyaksikan dirinya dilemparkan ke dalam cincin spiritual seperti mainan. Setelah semua ini selesai, Zua Wen, Daokong, dan Dokio datang. Guru, Anda sungguh hebat. Kau bahkan berhadapan dengan Raja jahat yang mengerikan. Aku sangat mengagumimu. Mata Dokio berbinar saat ia menatap Pendeta Tao yang jorok itu. Daokong menyilangkan lengannya dan berkata dengan gaya yang sudah tua dan berpengalaman, benar saja, itu adalah pandangan ke depanku yang ilahi. Aku tahu bahwa Tuhan akan menang. Aku benar-benar mengagumi diriku sendiri. Zua Wen melirik ke arah dua anak kecil Taois itu dan memutar matanya dalam diam. Dia tahu bahwa ketika Taois yang tidak terawat itu berjalan menuju Raja jahat, kedua bocah itu telah mengutuknya, terutama Daokong. Dia telah mengatakan bahwa Taois yang tidak terawat itu pasti akan mati, dan dia ingin segera melarikan diri. Pendeta Tao yang jorok itu berpose dan menggelengkan kepalanya. Dengan wajah kesepian, dia berkata, inilah perasaan kesepian di puncak. Sangat jarang merasa kesepian dan mencari kekalahan. Zua Wen menepuk jidatnya. Lelaki tua ini kecanduan bersikap sok keren. Dia bisa mengatakan apa saja. Dia belum pernah melihat orang yang lebih sok daripada dia. Kalian sebenarnya bukan dari keluarga bangsawan agung, kan? Huyan Lanzu perlahan berjalan mendekat dan menatap pendeta Tao yang jorok itu dengan ekspresi aneh. 3828 Huyan Lanzu tercengang. Apakah pendeta Tao yang ceroboh ini bodoh? Dia tidak menjawab pertanyaan. Zua Wen terbatuk beberapa kali dan berkata dengan canggung, Saudara Huyan, pikiran master sekte kita mungkin sedang tidak jernih akhir-akhir ini. Tolong jangan pedulikan dia. Oh ya, siapa itu keluarga besar hawaran yang kamu sebutkan sebelumnya? Saya belum pernah mendengarnya. Zua Wen punya firasat bahwa keluarga besar hawaran yang dibicarakan Huyan Lanzu pasti aneh. Kalau tidak, Huyan Lanzu tidak akan menunjukkan ekspresi aneh seperti itu saat bertanya kepada mereka. Kalian sebenarnya tidak tahu tentang keluarga besar hawaran. Lalu mengapa kalian tahu cara menggunakan energi hawaran? Huyan Lanzu bertanya dengan heran. Ini adalah teknik kultivasi yang diperoleh secara tidak sengaja oleh master sekte kami. Teknik kultivasi ini disebut Kitab Suci Haoran Langit dan Bumi. Namun, teknik ini terlalu tidak lengkap. Zua Wen menjawab dengan hati-hati. Dari ekspresi Huyan Lanzu, dia dapat melihat bahwa energi hawaran ini sangat penting. Selain itu, Hongwu Sengzong tidak ragu-ragu menghancurkan sekte Hong karena teknik kultivasi ini. Oleh karena itu, ia menjadi waspada. Kata-katanya juga setengah benar. Versi yang tidak lengkap dari Kitab Suci Haoran Langit dan Bumi. Kalian benar-benar beruntung bisa memperoleh teknik kultivasi ini. Huyan Lanzu menunjukkan ekspresi pengertian. Tidak heran Zua Wen dan yang lainnya tidak tahu tentang keluarga besar hawaran meskipun mereka telah mengolah energi hawaran. Saudara Huyan, karena Anda tahu tentang asal-usul Kitab Suci Haoran Langit dan Bumi, dapatkah Anda memberitahu kami? Tanya Zua Wen. Zua Wen tahu bahwa sejak Taoise Cerobo itu bergerak, Huyan Lanzu telah mengenali energi hawaran. Oleh karena itu, tidak ada gunanya baginya untuk terus menyembunyikannya. Terlebih lagi, dari tindakan Huyan Lanzu sebelumnya, Zua Wen merasa bahwa dia bukanlah orang yang suka berhianat. Oleh karena itu, dia mengakuinya secara terbuka. Taoise yang Cerobo itu berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia diam-diam menyetujui tindakan Zua Wen. Sebenarnya, dia juga ingin tahu asal-usul Kitab Suci Haoran Langit dan Bumi. Dia telah mengolah teknik kultivasi ini sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak tahu asal-usul pasti dari teknik kultivasi ini. Kitab Suci Haoran Langit dan Bumi adalah teknik pengusiran setan dari keluarga besar Haoran. Pada saat yang sama, keluarga besar Haoran pernah menjadi keluarga pengusir setan terkuat di alam Heksu. Kalian seharusnya tidak tahu tentang keluarga pengusir setan, kan? Huyan Lanzu tiba-tiba menyadari masalahnya dan bertanya kepada Zuo Wen dan yang lainnya. Zuo Wen dan tiga orang lainnya mengangguk. Mereka benar-benar tidak tahu apa itu keluarga bangsawan pengusir setan. Kalau begitu, mari kita mulai dari keluarga pengusiran setan. Huyan Lanzu menghela nafas dan dengan sabar menjelaskan kepada Zuo Wen dan yang lainnya. Hundred Outer Domain di dunia Hundred Outer merupakan Grand Fuzz yang tak terbatas dan tak terbatas. Seratus alam luar hanya merupakan bagian sangat kecil dari kosmos caotik, tetapi sebagian besar makhluk hidup berkumpul di sana. Di dunia ini, di mana ada yin, di situ ada yang. Di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan. Ada banyak sekali makhluk di alam luar. Tidak peduli seberapa kuat makhluk-makhluk ini, mereka tidak terkalahkan. Mereka memiliki musuh alami. Musuh alami mereka adalah roh jahat. Roh-roh jahat lahir dari primal chaos. Dalam kegelapan primal chaos, ada banyak sekali roh-roh jahat. Jumlah dan kekuatan roh jahat jauh lebih besar daripada makhluk hidup. Dahulu kala, makhluk hidup di Hundred Outer Domain belum menemukan sumber cahaya yang merupakan musuh alami roh jahat. Saat itu, malam di Hundred Outer Domain sangat berbahaya. Setiap kali malam tiba, banyak makhluk hidup akan mati. Pada saat itu, ada sekelompok orang yang terlahir dengan sumber cahaya di dalam tubuh mereka. Mereka dapat menahan roh jahat dan tidak dapat mendekatinya. Orang-orang yang lahir dengan sumber cahaya dalam tubuh mereka disebut pengusir setan. Pada masa itu, para pengusir setan adalah makhluk yang seperti dewa. Banyak kultifator memilih untuk bergabung dengan para pengusir setan dan menjadi pengikut mereka. Di antara para pembudidaya bawahan ini, ada banyak yang sangat kuat. Mereka adalah eksistensi yang jauh melampaui para pengusir setan. Meskipun mereka kuat, cara mereka tidak dapat mengatasi roh jahat. Begitu malam tiba, kekuatan mereka tidak akan berguna. Pada akhirnya, mereka hanya akan menjadi sasaran hidup bagi roh jahat. Roh-roh jahat biasa mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap para kultifator yang kuat. Namun, roh-roh jahat yang kuat sudah cukup untuk membunuh mereka. Meskipun tidak banyak pengusir setan, mereka sangat pandai menangani roh jahat. Seiring bertambahnya jumlah pembudidaya bawahan, para pengusir setan mulai membentuk kekuatan mereka sendiri. Ini merupakan tahap awal dari keluarga bangsawan pengusir setan. Seiring perkembangannya, para pembudidaya mulai menemukan bahwa sumber cahaya yang dipancarkan fluorid dapat melawan roh jahat. Dengan fluorid, para penggarap dapat bertahan hidup meskipun mereka tidak melekatkan diri pada pengusir setan. Akibatnya, beberapa kultifator mulai meninggalkan organisasi pengusir setan. Namun, para pengusir setan yang dihormati puluhan ribu orang itu lambat laun menjadi sombong. Mereka menolak permintaan para kultifator untuk pergi. Akibatnya terjadilah konflik yang tidak dapat didamaikan antara para pengusir setan dan para pembudidaya biasa. Seiring tersebarnya fluorid, konflik ini pun semakin memanas. Pada akhirnya, hal ini berujung pada perang antara para pengusir setan dan para kultifator biasa. Pertempuran itu sangat pahit dan tragis. Para pengusir setan diberkati oleh surga. Mereka memiliki kekuatan untuk melawan roh jahat. Namun, jumlah mereka terlalu sedikit. Banyak keluarga bangsawan pengusir setan yang dibasmi. Sejumlah besar buku panduan pengusiran setan mereka juga dirampas. Setelah para pengusir setan dikalahkan, mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak sebanding dengan para pembudidaya. Oleh karena itu, mereka mengusulkan perundingan damai. Para kultifator juga menerima tawaran para pengusir setan. Meskipun mereka menginginkan buku panduan pengusir setan yang ada di tubuh para pengusir setan, mereka merasa bahwa buku panduan kultifasi para pengusir setan terlalu sulit. Akan tetapi, mereka menemukan bahwa kitab pengusiran setan terlalu sulit untuk dipelajari oleh orang biasa. Selain itu, tanpa bakat tertentu, mustahil bagi seseorang untuk menguasainya. Buku panduan pengusiran setan dibuat khusus untuk para pengusir setan. Meskipun ada beberapa kultifator biasa yang memiliki bakat untuk mengolah buku-buku panduan pengusiran setan, mereka masih jauh dari kekuatan para pengusir setan bawaan. Di seratus alam luar, tempat roh-roh jahat merajalela, para pembudidaya memiliki sumber cahaya. Namun, sumber cahaya itu tidaklah sempurna. Beberapa roh jahat yang sangat kuat dapat mengabaikan sumber cahaya itu untuk beberapa saat dan memasuki sumber cahaya itu untuk menghancurkannya. Sedangkan untuk roh-roh jahat yang kuat, mereka harus mengandalkan bantuan keluarga bangsawan pengusir setan untuk mengusirnya. Setelah para pengusir setan dan para pembudidaya biasa mencapai kesepakatan, mereka mulai hidup damai. Adapun keluarga bangsawan para pengusir setan yang selamat, mereka mengasingkan diri dan jarang muncul di dunia luar. Akibatnya, sangat sedikit orang yang mengetahui tentang keluarga bangsawan para pengusir setan tersebut. Zua Wen, sang penganut tahu yang jorok, dan yang lainnya bahkan lebih tidak mengerti lagi tentang hal itu. Setelah mendengarkan narasi Huyan Lanzu, Zua Wen merasa bingung. Menurut Huyan Lanzu, Kitab Suci Langit dan Bumi juga merupakan buku panduan pengusiran setan. Bukankah buku panduan ini hanya bisa dipelajari oleh para pengusir setan? Mengapa dia, Daokong, Dokio, dan penganut tahu yang ceroboh mampu mengolahnya? Namun, Kitab Suci Universal Langit dan Bumi merupakan pengecualian. Ini adalah buku panduan pengusiran setan yang sangat mistis. Karena ambangnya sangat rendah, selama seseorang memiliki sedikit bakat dalam pengusiran setan, mereka dapat mengolahnya. Selain itu, mereka dapat mengolahnya hingga mencapai keberhasilan besar. Tidak hanya itu, Kitab Suci Universal tentang kekuatan langit dan bumi sangat mengerikan. Di alam Huksu, tidak berlebihan jika disebut sebagai Buku Panduan Pengusiran Setan Nomor 1. 3829. Setelah mendengarkan penjelasan Huyan Lanzu, Zuawan dan tiga orang lainnya memperlihatkan ekspresi lega. Mereka tidak menyangka bahwa Sutra Haoran Langit dan Bumi bukan hanya teknik pengusiran setan nomor satu, tetapi juga sangat cocok untuk para kultifator biasa. Tidak mengherankan bahwa Sekte besar seperti Hong Husengzon mengerahkan banyak sub-Sekte untuk menghancurkan Sekte Hong agar mendapatkan Sutra Haoran Langit dan Bumi. Biarkan aku memberi kalian berempat nasihat. Sebaiknya jangan menggunakan Sutra Haoran Langit dan Bumi di depan orang lain. Bukan hanya para kultifator saja yang ingin memperoleh teknik kultifasi ini, bahkan banyak keluarga pengusir setan pun sudah lama menginginkannya. Sekalipun salinannya tidak lengkap, tetap saja akan menimbulkan banyak masalah. Kata Huyan Lanzu. Kami tahu tentang ini. Jika bukan karena menyelamatkanmu, orang tua ini tidak akan mengungkap teknik ini. Kata Taoise yang jorok itu dengan ekspresi berwibawa. Huyan Lanzu terkejut. Dia telah fokus pada Sutra Haoran Langit dan Bumi dan lupa bahwa Taoise yang ceroboh itu telah menyelamatkan hidupnya. Senior, Junior ini masih belum tahu namamu. Tolong beritahu aku namamu. Huyan Lanzu dengan hikmat membungku kepada pendeta Tao yang jorok itu dan berkata dengan penuh hormat. Taoise yang jorok itu memperlihatkan ekspresi bangga dan berkata, Keponakan cantik Huyan, Taoise malang ini bernama Hong Sen Wu. Kita langsung cocok pada pandangan pertama. Kau bisa memanggilku kakak Hong. Huyan Lanzu membungku lagi dan berkata, Terima kasih, kakak Hong, karena telah menyelamatkan nyawa Lanzu. Lanzu berhutang nyawa padamu. Lanzu akan selalu mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Taoise yang jorok itu menggaruk kepalanya dengan malu dan melambaikan tangannya. Keponakan Huyan, kamu terlalu sopan. Kamu sangat cantik. Uh, tidak. Kamu adalah teman Dao Wen. Tentu saja, aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Zuha Wen terdiam saat melihat pendeta jorok di sampingnya. Apakah orang ini tahu cara berbicara? Kata-katanya sangat tidak bisa diandalkan. Di sisi lain, tatapan Huyan Lanzu tenang. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun karena keceplosan sang penganut Tao yang ceroboh. Saudara Huyan, tujuanmu datang ke Pulau Raja Jahat tampaknya berbeda dari kami, kan? Zuha Wen tiba-tiba bertanya. Dari percakapan antara Huyan Lanzu dan Raja Jahat, dia dapat mengetahui bahwa tujuan Huyan Lanzu datang ke Pulau Raja Jahat adalah untuk menangkap Raja Jahat hidup-hidup dan bukan untuk misi bar musik agung. Huyan Lanzu tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Ia menjelaskan, saya adalah keturunan dari salah satu keluarga pengusir setan, keluarga Aoki. Ketika saya mengetahui bahwa roh jahat tingkat pertarungan muncul di negara bagian Wukang, jajaran atas keluarga mengirim saya untuk menyelidiki. Jika berita itu benar, maka biarkan aku menangkap roh jahat ini hidup-hidup. Tentu saja, jika kita tidak dapat menangkap mereka hidup-hidup, kita bisa membunuh mereka saja. Berbicara sampai di sini, Huyan Lanzu tersenyum pahit dan melanjutkan, namun, aku tidak menyangka bahwa raja jahat bukanlah roh jahat tingkat pertarung biasa. Dia ternyata sangat kuat, dia sudah setengah langkah masuk ke dalam kategori roh jahat tingkat manusia. Zuawan mengangguk lalu berkata kepada penganut Tau yang jorok itu, Master Sekte, bawa raja jahat keluar. Pendeta Tau yang jorok itu tampaknya tahu apa yang ingin dilakukan Zuawan. Dia mengeluarkan raja jahat seukuran telapak tangan dari cincin roh dan melemparkannya ke Zuawan. Pada saat ini, raja jahat tidak lagi sekuat sebelumnya. Kekuatannya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan roh jahat tingkat rendah. Manusia rendahan, apa yang kau coba lakukan? Singkirkan tangan kotormu. Sang raja jahat meronta di tangan Zuawan dan meraung dengan marah. Zuawan mengabaikan raungan raja jahat dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, katakan padaku, di mana hewan peliharaan jantan dari bar musik besar. Huff, apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Kecuali kau membiarkanku pergi, aku mungkin akan berbelas kasih dan memberitahumu. Raja jahat mencibir. Zuawan menatap raja jahat dengan dingin. Kemudian, energi yang kuat dan benar melonjak di tangan kanannya. Energi itu berubah menjadi arus listrik yang dahsyat dan mendarat di tubuh raja jahat. Seketika itu juga, sang raja jahat menjerit dengan dahsyatnya ketika tubuhnya tersentak akibat aliran listrik. Kau, beraninya kau. Raja jahat itu menjerit. Sayangnya, yang menyambutnya adalah arus listrik yang lebih dahsyat. Ah, kau manusia bajingan. Kau, ah. Cukup, cukup. Jika kau teruskan, jiwa raja ini akan benar-benar tercerai-berai. Akhirnya, setelah serangkaian penyiksaan, raja jahat menyerah. Tubuhnya yang hitam pekat menjadi agak redup dan samar, seolah-olah dia akan dimusnahkan setiap saat. Tepat seperti yang dikatakan raja jahat, jika dia terus menyetrumnya, jiwanya akan benar-benar mati. Selanjutnya, Zuawan menemukan lokasi pasti hewan peliharaan jantan dari raja jahat. Lokasinya berada di tengah pulau raja jahat. Dengan kata lain, gua abadi raja jahat. Dengan demikian, kelompok itu mengikuti instruksi raja jahat paling tengah pulau raja jahat. Meskipun pulau raja jahat dipenuhi oleh roh-roh jahat, Zuawan menggunakan raja jahat sebagai perisai, menghalangi tanah di depannya. Seketika, roh-roh jahat di pulau raja jahat takut dengan aura raja jahat dan tidak berani menyerang kelompok Zuawan. Gua abadi raja jahat terletak di sebuah gua besar di pegunungan tengah. Mereka menemukan hewan peliharaan jantan dari Great Music Bar di dalam gua. Harus dikatakan bahwa pemilik Great Music Bar memiliki standar yang tinggi. Hewan peliharaan jantan ini memang pria tampan yang jarang terlihat. Namun, dari segi kecantikan, Zuawan merasa hewan peliharaan jantan ini sedikit lebih rendah daripada Huyan Lanzu. Ketika hewan peliharaan jantan itu mengetahui bahwa kelompok Zuawan ada di sana untuk menyelamatkannya, ia benar-benar menangis. Ia terus mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan air mata dan ingus yang mengalir di wajahnya. Melihat orang ini di pulau raja jahat, dia pasti telah menderita banyak sekali siksaan psikologis. Niat awal Huyan Lanzu bukanlah untuk menjadi hewan peliharaan jantan. Oleh karena itu, ia dengan murah hati memberikan hewan peliharaan jantan tersebut kepada Zuawan. Di luar pulau raja jahat, Zuawan, Huyan Lanzu, Taoise Ceroboh, dan yang lainnya berdiri di dek kapal dewa. Zuawan tiba-tiba bertanya pada Huyan Lanzu, Saudara Huyan, apakah kamu masih akan kembali ke Great Music Bar? Huyan Lanzu terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku akan kembali ke domen utama Li Yuan. Tidak ada yang dapatku lakukan di sini. Zuawan merenung sejenak, lalu menyerahkan raja jahat seukuran telapak tangan itu kepada Huyan Lanzu dan berkata, kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa tujuanmu datang ke pulau raja jahat adalah untuk menangkap raja jahat hidup-hidup. Saya tidak tahu mengapa kamu ingin menangkap raja jahat hidup-hidup. Tapi aku tahu bahwa raja jahat tidak berguna bagi kita saat ini, jadi aku akan menyerahkannya kepadamu. Huyan Lanzu terkejut saat dia menatap Zuawan dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka padanya begitu saja. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Kenapa? Huyan Lanzu begitu terkejut hingga tanpa sadar dia melontarkan pertanyaan itu dalam hatinya. Itu karena kita sudah berteman. Zuowen menyeringai. Huyan Lanzu mengambil raja jahat dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah buku dengan sampul hijau dan menyerahkannya kepada Zuawan. Ini. Ketika Zuawan melihat kata-kata Kitab Suci Pertumbuhan Segudang di sampulnya, dia langsung tahu bahwa ini pasti Kitab Suci Pengusiran Setan dari Klan Aoki. Saudara Daowen, Kitab Suci Pertumbuhan Segudang, ini adalah Kitab Suci Pengusiran Setan dari Klan Aoki saya. Dalam Kitab Suci ini, ada teknik rahasia yang dapat menyembunyikan aura energi pengusiran setan. 3830. Karena ini teknik rahasia, mengapa kau memberiku seluruh buku kuno itu? Saya khawatir ini tidak baik, kata Zuawan ragu-ragu. Huyan Lanzu berkata dengan agak malu, ini adalah salinan Kitab Suci Pertumbuhan Segudang. Itu yang selalu ku bawa. Itu bukan versi lengkap, hanya ada dua tingkat kultifasi di dalamnya. Saya telah mengolah salinan ini hingga ke tahap sukses besar. Saat saya kembali, saya akan bisa mendapatkan salinan tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, salinan ini tidak begitu berguna bagi saya. Adapun Klan Aoki, kamu tidak perlu khawatir. Tubuh utama Kitab Suci Pertumbuhan Segudang sangat sulit untuk diolah. Kecuali jika Anda memiliki garis keturunan Klan Aoki atau Anda memiliki bakat luar biasa, Anda tidak akan dapat mengolahnya. Di wilayah utama Li Yuan, sebenarnya ada banyak pasukan yang memiliki salinan Kitab Suci Pertumbuhan Segudang. Namun, Klan Aoki tidak pernah mempedulikannya karena mereka tahu bahwa Kitab Suci Pertumbuhan Segudang terlalu sulit untuk diolah. Memberikan salinan ini kepadamu bukanlah pelanggaran terhadap peraturan klan. Mendengar hal ini, Zhuawan menerima Kitab Suci Pertumbuhan Segudang. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Huyanlan Zhu, dia perlahan-lahan memahami karakternya dan mengetahui bahwa Huyanlan Zhu tidak suka berhutang budi pada orang lain. Alasan mengapa dia memberikan semua salinan Kitab Suci Pertumbuhan Segudang kepada Huyanlan Zhu adalah agar dia tidak merasa berhutang apapun kepada Huyanlan Zhu. Saudara Daouen, jangan khawatir. Aku akan merahasiakan masalahmu. Aku tidak akan membocorkan apapun. Jika aku melanggar sumpah ini, aku, Huyanlan Zhu, akan tersambar petir. Jiwaku akan tercerai berai dan aku akan mati dengan mengerikan. Huyanlan Zhu mengucapkan sumpah serapah dan mengucapkan selamat tinggal kepada Zhuawan. Kemudian, dia mengeluarkan kapal dewanya dan pergi. Mendesah. Huyanlan Zhu ini benar-benar cantik. Kenapa dia seorang pria? Sungguh disayangkan. Pendeta Tao yang jorok itu berdiri di samping Zhuawan dan menatap kepergian Huyanlan Zhu. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Ayo pergi. Zhuawan mengangkat bahu. Dia tidak ingin menjawab pertanyaan Daois yang jorok itu. Sebaliknya, dia mengarahkan kapal suci itu menuju Great Music Land. Sekitar setengah hari kemudian, kapal dewa tiba di kota Lingkiau, tempat Great Music Bar berada. Ketika kapal dewa mendarat di Lingkiau Plaza, Liu Xiaodau, wakil pemilik Great Music Land, sudah menunggu bersama sekelompok orang. Ketika Zhuawan menemukan hewan peliharaan jantan, Zhuawan menggunakan potongan giyok yang diberikan Liu Xiaodau untuk mengirim pesan kepada Liu Xiaodau. Zhuowen menemukan bahwa di depan Liu Xiaodau, ada sosok yang tinggi dan kekar. Sosok ini tingginya hampir 10 kaki, dengan otototot menonjol di sekujur tubuhnya, dipenuhi rasa kekuatan yang luar biasa. Kalau orang hanya melihat tubuhnya saja, kesan pertama yang mereka dapatkan pastilah bahwa ia adalah seorang laki-laki yang garang. Namun, saat perhatian Zhuowen tertuju pada kepala sosok itu, dia menghirup udara dingin. Orang ini memiliki dua kepang di kepalanya dan wajahnya persegi. Jika bukan karena dua kepang itu, Zhuowen akan mengira orang ini adalah seorang pria. Namun, dua kepangan yang jelas-jelas untuk wanita menarik Zhuowen kembali ke dunia nyata. Sosok tinggi ini seharusnya seorang wanita. Ketika hewan peliharaan jantan itu melihat wanita jangkung itu, ia begitu gembira hingga air matanya berlinang. Ia berguling dan merangkak, berlari ke pelukan wanita itu. Pemilik, pemilik, kau membuatku takut setengah mati. Kau membuatku takut setengah mati. Aku hampir mati di Pulau Raja Jahat. Saat hewan peliharaan jantan itu berbicara, ia menangis tanpa suara, dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Adapun wanita jangkung itu, dia memelukrat hewan peliharaan laki-laki itu dan berkata dengan nada meminta maaf, Selirlin, aku benar-benar minta maaf. Aku membuatmu menderita selama berhari-hari. Untungnya, kamu kembali dengan selamat. Selamat, pemilik, karena telah menyelamatkan keindahannya. Liu Xiaodau memimpin sekelompok kultifator dari Great Music Land dan berlutut dengan satu kaki, memberi ucapan selamat satu demi satu. Zuawan melihat pemandangan aneh ini dan sudut matanya berkedut. Dalam kesannya, dengan nama seindah Great Music Bar, seharusnya pemilik bar tersebut adalah seorang wanita yang anggun dan cantik. Pemilik Great Music Land di depannya sangat berbeda jauh darinya. Pemilik Great Music Land dan hewan peliharaan jantan itu saling menyayangi selama beberapa saat. Kemudian, dia menarik tangan hewan peliharaan jantan itu dan berjalan di depan Zuawan dan yang lainnya. Saya adalah pemilik Great Music Land, Ce Xiaorui. Saudara Dao Wen, kali ini, Anda membantu saya menemukan Selirlin dan memberikan kontribusi yang besar. Terima kasih. Suara Ce Xiaorui terdengar kasar dan parau. Itu benar-benar suara seorang pria yang galak. Meskipun dia merasa aneh, tekad Zuawan masih kuat. Dia tetap tenang dan berkata, Pemilik, Anda terlalu sopan. Karena kami menerima misi Great Music Land, tentu saja kami harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Ce Xiaorui tertawa dan menepuk bahu Zuawan. Kekuatan yang mengerikan itu membuat Zuawan jatuh. Saudara Dao Wen memang orang yang jujur. Xiao Dao, bawalah saudara Dao Wen untuk menerima hadiahnya terlebih dahulu. Setelah itu, datanglah ke Ola Utama untuk menemuiku. Sembari berbicara, Ce Xiaorui memeluk pinggang hewan peliharaan jantan itu dan melayang pergi. Saudara Dao Wen, ikutlah denganku. Hadiah untuk misi ini adalah tempat percobaan Hongu Sengzon dan seratus ribu permata kekacauan. Aku akan mengajakmu untuk menerima seratus ribu permata kekacauan terlebih dahulu. Liu Xiaodau berjalan di depan Zuawan, tampak sangat sopan dan penuh hormat. Fakta bahwa Zuawan dapat bertahan hidup di Pulau Raja Jahat dan membawa pulang hewan peliharaan jantan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Orang ini sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormatnya. Seratus ribu permata kekacauan. Mata Daokong dan Dokio yang ceroboh berbinar. Mereka belum pernah melihat begitu banyak permata kekacauan dalam hidup mereka. Sekarang, karena begitu mudah untuk mendapatkannya, mereka sangat gembira. Di bawah pimpinan Liu Xiaodau, mereka tiba di aula yang luas. Kemudian, Liu Xiaodau memasuki sebuah ruangan jauh di dalam aula. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan cincin roh dan menyerahkannya kepada Zuawan. Ada seratus ribu permata kekacauan di cincin roh ini. Saudara Daowen, tolong hitung. Kata Liu Xiaodau sambil tersenyum. Zuawan memindainya dengan telekinesis ilahinya dan segera mengetahui bahwa ada tepat seratus ribu permata kekacauan di cincin roh tersebut. Zuawan dengan santai menyerahkan cincin roh itu kepada Taois yang ceroboh dan bertanya, pemilik Liu, tempat untuk Hongu Sengson. Jangan khawatir, itu akan diberikan kepadamu secara alami. Namun, token spot ada di tangan pemiliknya. Sekarang, pemiliknya akan mengambilnya. Aku akan membawamu ke Aula terlebih dahulu. Liu Xiaodau tersenyum tipis, berdiri, dan memimpin Zuawan dan yang lainnya keluar dari Aula. Mereka berjalan menuju Aula lain. Ini adalah Aula utama Great Music Bar. Dekorasi di dalamnya sangat megah dan tak tertandingi keindahannya. Zuawan tidak menunggu lama sebelum C. Xiaorui keluar lagi. Dia menyerahkan token emas kepada Zuawan dan berkata dengan nada serius, Saudara Daowen, persidangan Hongu Sengson sangat kejam. Tingkat kelangsungan hidup setiap uji coba kurang dari 1 banding 10. banyak jenius muda yang berpartisipasi dalam uji coba tersebut tewas dalam uji coba itu. Terima kasih telah menonton!